5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik dahulu orang-orang itu menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari Saat ini jenis pakaian itu sangat beragam Apa saja kah itu? Mari kita pelajari bersama-sama Jenis-jenis pakaian Lani sedang mengamati pakaiannya Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal Sepulang sekolah Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah Nah Lani ini mengenakan kaos, celana, selutut, atau rok saat di rumah Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat Lani dapat bergerak dengan bebas dengan baju olahraganya Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta Lani bersyukur memiliki cukup pakaian Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian Lani menyayangi semua pakaiannya Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak Nah itu tadi adik-adik ya jenis-jenis pakaian Di pakaian-pakaian yang kita miliki itu ada beragam sesuai dengan waktu Atau sesuai dengan acara yang akan kita hadiri Misalnya kalau ke sekolah ya pakai seragam sekolah Mau olahraga ya kita pakai baju olahraga Jadi pakaian yang kita kenakan itu sesuai dengan kegiatan kita Amati teks pada halaman tersebut adik-adik ya Teks jenis-jenis pakaian tadi Lalu carilah informasi dari setiap paragraf Dan tuliskan pada tabel Nah adik-adik disini Kak Cera sudah tuliskan informasi dari masing-masing paragraf Misalnya di paragraf 1 itu Lani sedang mengamati pakaiannya Di paragraf kedua salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah Paragraf yang ketiga Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah Lalu paragraf yang keempat Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga Paragraf yang kelima adalah Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu Dan di paragraf yang keenam Lani itu bersyukur memiliki cukup pakaian Adik-adik juga harus bersyukur ya memiliki cukup pakaian yang kalian punya tentunya ya Kita harus selalu bersyukur atas setiap pemberian Tuhan Adik-adik saat ini jenis pakaian itu sangat beragam Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur Nah diskusikan dengan teman-temanmu jenis-jenis pakaian saat ini Kalian bisa tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel Nah disini Kak Cera sudah menuliskan beberapa macam pakaian Jenis pakaian lalu contohnya apa Misalnya pakaian sekolah contohnya itu seragam merah putih Baju batik lalu pakaian pramuka Lalu jenis pakaian di rumah misalnya hanya kaos, celana selutut, celana pendek, dan rok Lalu pakaian olahraga itu pakaian olahraga sekolah, training, pakaian sepak bola, pakaian renang, pakaian ski, dan lain sebagainya Lalu jenis pakaian untuk pakaian khusus ya Disini ada baju hangat yang dipakainya saat udara sedang dingin saja adik-adik pakaian khusus ini Lalu baju pesta saat akan pergi ke pesta Pakaian mendaki gunung, pakaian ke pantai, dan pakaian memancing Lalu ada jenis pakaian adat Nah pakaian adat ini contohnya pakaian adat Jawa Pakaian adat Minangkabau Pakaian adat Sunda Pakaian adat Bali, dan lain sebagainya Lalu jenis pakaian berikutnya adalah pakaian muslim Nah orang muslim biasanya memakai tunik, gamis Itu untuk perempuan Baju koko, untuk laki-laki Lalu memakai hijab untuk perempuan Pakai sarung, abaya, atau kaftan Nah ini adalah beberapa jenis pakaian dan contohnya Amati gambar di samping adik-adik Cara berpakaian orang itu berbeda-beda Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek Meskipun berbeda dalam cara berpakaian Mereka tetap berteman baik Mereka ini saling menghargai adik-adik Nah jelaskan manfaat dari saling menghargai perbedaan Nah manfaatnya yang pertama Akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Yang kedua akan muncul sikap tenggang rasa terhadap orang lain adik-adik Lalu kita itu bisa memahami perasaan orang lain walaupun kita berbeda Dan manfaat saling menghargai perbedaan berikutnya adalah Kita bisa saling melengkapi satu sama lain Mungkin kalian bisa sebutkan manfaat yang lainnya ya Tentang saling menghargai perbedaan Amatilah anak-anak di sekitar rumah kalian adik-adik Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Coba adik-adik ceritakan ya Nah contohnya adik-adik disini Anak-anak di sekitar rumahku Anak-anak yang ada di sekitar rumahku berasal dari beberapa suku bangsa yang berbeda Wawan berasal dari suku Sunda Sementara Made berasal dari Bali Mereka juga memiliki keberagaman pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua mereka Susi ayahnya bekerja sebagai tukang bakso Sementara ayahnya Tari itu bekerja sebagai karyawan pabrik Walaupun mereka memiliki beberapa perbedaan Aku tetap menghargai mereka agar kami tetap rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan Ini contoh dari Kak Citra Nah jawaban kalian pasti berbeda-beda Sesuai dengan lingkungan yang kalian amati atau kalian tinggali ya adik-adik ya Nah manusia itu tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai Tempat tinggal manusia juga beragam adik-adik Ada yang tinggal di tengah kota Ada yang di desa Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai loh adik-adik Mereka itu pandai berenang Mereka juga pandai meluncur di dalam air Nah adik-adik ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang ya Amati kembali pelajaran tentang gerakan meluncur Kita sudah pelajari ya gerakan meluncur pada pembelajaran sebelumnya adik-adik Apa saja yang dilakukan saat meluncur di air? Nah gerakan meluncur itu pertama Berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam Lalu salah satu kakinya menempel di dinding untuk melakukan tolakan Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dan ibu jari saling berkaitan Ambil nafas dalam-dalam lalu condongkan tubuh ke depan Usahakan agar ujung jari yang lebih dahulu masuk ke dalam air Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh kita itu terdorong ke depan Nah kepala harus berada di antara lengan saat di dalam air Posisi tubuh di atas permukaan air Nah saat meluncur tubuh akan bergerak lurus ke depan Biarkan sampai ia berhenti melaju Itu tadi adik-adik ya gerakan meluncur Bisa kalian praktekkan ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 Pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa